Halo semuanya teman-teman Sina Usaham apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia bersama kami Belajar bersama-sama terkait dengan dunia pasar modal Baik teman-teman hari ini kita akan mencoba untuk sharing Belajar kembali ya teman-teman ya Hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana kita bisa melihat ataupun mengidentifikasi Sebuah pergerakan tren ya Pergerakan harga dalam perjalanan Perjalanan menuju dari bawah ke atas ya Uptrend ya teman-teman ya Tapi yang akan kita lihat adalah Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa tren itu akan segera berakhir Artinya jika teman-teman melihat indikasi itu Ataupun tanda-tanda seperti itu Nah disarankan untuk tidak membeli bagi yang belum memiliki saham tersebut Dan apabila sudah membeli dari bawah Sebaiknya untuk jualan dulu Ataupun profit taking Nah ini kita akan mencoba menganalisa menggunakan Seperti biasa favorit kami ya teman-teman ya Candlestick dan indikator Nah kita menggunakan studi kasus dari saham BMRI teman-teman bisa lihat disini BMRI Nah yang pertama kita menggunakan candlestick yang ekor panjang ya Kita bisa menyebutnya seperti itu teman-teman Ekor panjang di atas upper Ya up ya Jadi shadow Upper shadow yang ekornya di atas itu teman-teman Ini dia Kalau kita melihat Ini dia ada Ganti dulu Sebentar ya teman-teman ya Selamat bermalam minggu Bagi teman-teman yang sedang menikmati Suasana malam yang cukup dingin Baik Ini up shadow Ekor panjang candlesticknya ya Kalau kita melihat disini ada satu Ini ada satu Kemudian disini ada lagi dua Nah teman-teman perhatikan di saham BMRI Pada saat harga trend dia naik Naiknya biasanya diawali dengan kenaikan yang drastis teman-teman Kenaikan drastis dari mulai level 7200an Dia naik Kurang lebih berapa bar itu ya Sampai sini Nah disini dia muncul candle Per shadow Nah ini agaknya tanda bahaya Artinya sinyal bahwa Potensi untuk saham BMRI ini Akan turun ya Ataupun koreksi Seperti itu teman-teman Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua didukung dan ditopang oleh indikator Stochastic disini Yang bawah ini stochastic Dan stochasticnya Berartikan teman-teman posisinya udah di Di atas ya Di jenuh beli Seperti itu teman-teman Jadi jika teman-teman melihat Pergerakan sebuah harga Mau lagi screening Ataupun mau membeli saham tersebut Yang sedang trending misalnya Tapi pada saat itu Terjadi dua hal ini ya Candlesticknya muncul di closing Price muncul Pola Ataupun jenis candlestick yang ekor panjang Upper shadow Ya Itu menandakan Adanya Artinya udah lelah dia ya Udah lelah dan Didukung dengan stochastic yang sudah berada di Di atas Itu mengindikasikan Bahwa Trend berakhir Biasanya seperti itu teman-teman Ya jadi Seperti itu Kemudian yang kedua teman-teman bisa lihat Terjadi hal yang sama Ya disini Meskipun Dia turun disini Kemudian dia up lagi Naik Nah pada saat naik dia Ini disini Thread Naik ya Tapi disini teman-teman Perhatikan Untuk indikator stochasticnya Kok belum sentuh Level area atas Atau Overload Jenuh Beli ya teman-teman ya Nah Tidak semuanya Sebenarnya Ini masih belum sentuh ya Masih dibawah disini Belum sentuh Tapi Perhatikan Apabila Kita Perhatikan dengan seks sama Untuk candlesticknya Cukup panjang sekali dia Ekornya ya Di trend naiknya ini Dia sangat 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 panjang Ekornya Perhatikan Sinyal ini dan Ekor yang ini ya teman-teman ya Nah Ini menjadi sinyal psikologis Bahwa sebenarnya itu Pelaku pasar Investor Trader Sudah mulai menjual Banyak saham Di hari itu Itu Psikologisnya gitu Dalam perdagangan Perdagangan di hari itu Dia sangat Banyak sekali Jualan Sehingga Sahamnya itu Meninggalkan harga Hike yang Berangsur-angsur Turun Iya gitu Jadi psikologisnya gitu ya teman-teman ya Nah Selanjutnya Teman-teman bisa Cek lagi Mungkin nanti di Apa namanya Di chart ya Untuk saham-saham yang lainnya Jadi Kesimpulannya Cara Identifikasi yang pertama Bagaimana kita bisa melihat Tren Tren naik ya Tapi Sudah Mulai melemah Ataupun Sudah akan berakhir Jadi ya teman-teman ya Jadi Seperti itu Seperti itu Untuk kita bisa Cermat dalam Menganalisa Pergerakan harga saham Trend ya khususnya ya Jadi biasanya itu Yang pertama dia Dia diawali dari Kenaikan teman-teman Dia naik dulu Naik ya Harga naik Nah Naiknya itu drastis sekali Kemudian Tips yang Bisa kita Pelajari Ataupun kita Sampaikan pada Kesempatan dari ini Ya Yang pertama Harus Ada Upper shadow Upper shadow Candlestick tadi ya Dan didukung dengan Indikator Teman-teman bisa menggunakan Stochastic Maupun RSI Indikator Untuk lighting ya Yang mulai Menyentuh area Overbought Atau Di area atas ini Nah Seperti ini ya Di sini Di sini Nah Kalau di sini Dia posisinya Di sini didukung dengan Misalnya ada Upper shadow Ya teman-teman juga Jangan Membeli sahamnya Di saat itu Nanti tunggu Ada momentum Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Teman-teman Jangan perhatikan juga Pada saat Nanti ada jam trading Misalnya ya Di hari bursa Jam trading Apabila Trend saham Sudana Tinggi sekali Dan Pada jam trading itu Saham mulai turun Di grafik ya Di grafiknya itu Mulai turun Meninggalkan harga High Nah ini juga Waspada Misalnya Contoh nih Ada saham Apa ya Untuk contoh aja nih Untuk contoh Misalnya Saham BBRI Misalnya Pada pembukaan itu Misalnya Di 3000 ya Pembukaan di 3000 Kemudian di jam trading Pada saat jam trading itu Dia Terus naik Sampai Tertingginya itu High Membentuk High itu Di 3000 Misalnya Pake orator Toretan ya teman-teman ya Pake orator Toretan aja Yes 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 Nah Open Ya Opennya 3000 Nah Open 3000 Kemudian Ini di awal ya Di opening misalnya Tiba-tiba Melesat naik Jus Naik Disini Sampai sentuh Misalnya 3000 3200 ya Atas 3100 ya Misalnya ya Contoh ya teman-teman ya Misalnya langsung 3050 nih 3000 Nah 3050 Ya Nah Tiba-tiba Dia turun lagi Koreksi ya Terus koreksi Turun Di bawah turun Teman-teman Terus turun Turunnya keberapa Misalnya Berangsur-angsur Turun ataupun koreksi Ke 2000 Ke 3000 40 3020 3010 Dan selanjutnya Artinya Harga Ya pada saat Dari mulai meninggalkan 3000 tadi 3050 Harga highnya itu Secara berangsur-angsur Jangan membeli sahamnya Karena kemungkinan besar Keesokan ya Bukan hari itu Keesokan hari Saham sudah mulai koreksi Jadi Di jam trading itu Juga teman-teman bisa mengamati Apalagi pada saat Sekarang kan Mulai volatil lagi ya Teman-teman Untuk transaksi Nah Seperti itu teman-teman Jadi kalau hari itu Teman-teman menemukan saham yang Sudah naik tinggi Tinggi sekali Dan belum sempat beli Alangkah baiknya Lebih baik Jangan terburu-buru Jangan nafsu-nafsu Untuk buy Belanja Ditahan dulu Tapi tunggu Tunggu dulu Tunggu pergerakan saham Untuk eksok harinya Pada besok Keesokan harinya Pagi hari Jam Jam buru saya Teman-teman Kalau pagi harinya Saham sudah mulai koreksi Maka Teman-teman bisa nunggu Di bawah Nah Apabila closing price-nya Membentuk long Long upper shadow Kemudian Saham tersebut Koreksi semakin tinggi Teman-teman juga Perhatikan juga Kalau indikator Stochastic-nya Indikator pendukung tadi Mendekati Area atas ya Atau overbook Dan Belum mengalami koreksi besar Ya Artinya Trend masih naik ya Maka Sudah harus Waspada ya Walaupun mungkin Candlestick-nya masih Belum membentuk Long Long upper shadow Ya Semakin cepat Dan lama Suatu saham naik Semakin Sedikit koreksinya Gitu ya Seperti itu teman-teman Semakin cepat Dan Lama suatu saham naik Semakin sedikit Koreksinya Maka potensi koreksi Pada saham tersebut Semakin berisiko Untuk Teman-teman trader Oke teman-teman Mungkin itu aja ya Untuk sharing Singkat Pada Kesempatan Malam hari ini Semoga Bisa menambah Kemanfaatan Untuk Teman-teman semuanya Untuk Orang banyak ya Apalagi untuk teman-teman Yang baru belajar tentang Mengenal tentang Candlestick Indikator ya Semoga video ini bisa menambah Ataupun membantu teman-teman Dalam Menambah Wawasan ya Knowledge Thank you teman-teman Selamat Berlibur Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya ya teman-teman ya Oh ya Untuk minggu depan Kita akan Berencanakan untuk Melaksanakan agenda Schedule Sesuai schedule Trading bareng ya teman-teman ya Bersama Rekan-rekan semuanya Semoga Lancar Tidak ada Kendala apapun Dan kita bisa Sama-sama Untuk saling Dilaturahmi Dan bisa Bertukar pikiran Thank you Terima kasih Jaga kesehatan selalu ya teman-teman ya Semoga teman-teman yang sedang Tertimpa musibah Sedang Ada ujian sakit Segera untuk Diberikan kesembuhan Amin Bye-bye Terima kasih